...muliah lagi kita ikutan, diperakarsai oleh beliau. Dan sederet aktivitas-aktivitas lainnya, dan pada kesempatan yang baik ini, Yang Mulia berkenan untuk berbicara tentang dhamma, yang mudah-mudahan bisa membawa bekal untuk kita semua. Untuk itu, kita undang Yang Mulia Bante Sadawiro Tera. Silahkan, Bante. Ibu Bapak, malam ini kita merupakan malam yang baik bagi kita semua, karena malam ini menjadi malam yang baik, karena kita gunakan untuk berbuat baik. Setuju? Setuju. Begitulah simpel saja ajaran Sang Muda, kalau kita ingin menjadikan malam ini malam yang baik, besok juga besok yang baik, lusa juga lusa yang baik bagi kita semua, syaratnya sangat mudah. Malam ini, besok lusa kita berbuat baik. Maka malam ini, besok lusa menjadi hari yang baik bagi kita semua. Sangat mudah. Namun kadang-kadang, kita mencari yang tidak mudah. Kita membuat sulit oleh diri kita sendiri. Padahal ajaran Buda sangat mudah seperti itu. Karena malam ini malam baik bagi kita semua, maka tidak cukup kita katakan malam baik dengan berkata yang baik, tetapi marilah kita untuk mencoba malam ini, untuk malam memahami ajaran Sang Buddha, yaitu Dhamma dengan baik dan benar. Memahami ibu bapak adalah hal yang penting. Kalau kita tidak memahami apapun yang akan kita kerjakan, kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Siapa ibu-ibu yang suka masak? Yang bisa masak? Tidak ada yang bisa masak? Coba angkat tangan siapa yang suka masak dan bisa masak? Oh, satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa yang biasa makan? Coba angkat tangan. Masak tidak biasa, tapi makan biasa. Nah, ini baru luar biasa ya. Walaupun makan sudah menjadi kebiasaan kita dan kebutuhan kita, kalau kita tidak memahami cara makan, akan kesulitan juga. Ini contoh yang segerana, bukan mengawang, tapi real. Bukan berkaitan dengan orang lain, kita tidak ada kaitan. Berkaitan langsung dengan kita. Kalau tidak biasa masak, tidak apa-apalah. Karena memang tidak harus semua jadi bisa masak. Kalau bisa masak juga lebih bagus, misalnya. Tapi kita semua memang biasa makan. Kalau tidak memahami cara makan, pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Mau makan apa, bu? Misalnya, saya mau makan duren. Begitu lihat, waduh durinya kok begitu. Bagaimana caranya makan? Tidak bisa caranya? Sulit. Saya tidak bisa batik, memotong, atau membelah itu. Tapi ingin makan? Ingin. Caranya? Tidak bisa. Jangan membelah sendiri. Ya jangan membelah sendiri. Menyuruh orang atau datang ke supermarket yang memang sudah itu juga pemahaman. Kalau kita tidak memahami, sulit. Ingin makan duren, lihat duren kok durinya begitu. Karena apa? Karena tidak paham. Apalagi yang dikatakan dharma atau dharma. Ajaran sang Buddha yang begitu luar, luas, dan luar biasa. Kalau kita tidak memahami, juga kita akan kesulitan. Yang paling penting, ibu bapak, sebagai umat Buddha, tadi kan Pak Yani bilang, kita ini umat Buddha tidak? Umat Buddha tidak kita ini? Pantes tadi namu budayanya mantap. Karena memang umat Buddha ya. Kalau tidak umat Buddha, kan namu budayanya tidak mantap. Kalau kita umat Buddha tidak memahami ajaran sang Buddha, kan lucu kedengarannya. Ibu bapak, umat apa? Budis, bante saya, umat Buddha. Paham tidak ajaran sang Buddha? Tidak. Luju. Seiring kemajuan teknologi, kemajuan zaman ibu bapak, yang tidak budis juga, sekarang sudah mulai belajar. Mulai memahami ajaran sang Buddha. Cepatlah. Kalau kita sebagai umat Buddha, belum memahami ajaran sang Buddha, sedangkan yang non-budis, sudah mulai membaca. Ingin mengetahui ajaran sang Buddha. Ketinggalan lagi. Sebagai umat Buddha, belum memahami ajaran sang Buddha dengan baik, yang non-budis, sudah memulai mempelajari khususnya meditasi. Coba kalau ada acara meditasi, kegiatan meditasi. Apakah pesertanya itu budis semua? Belum tentu. Tanda-tanda ajaran sang Buddha, walaupun tidak harus diklaim, diakui sebagai umat Buddha, tetapi sudah dipelajari, pemeluk agama lain. Nah, kalau kita umat Buddha tidak memahami ajaran sang Buddha, kan lucu. Hal yang kedua, saya yakin yang adib di sini, tinggal di rumah tidak sendiri. Tinggal di masyarakat tidak sendiri. Saya yakin itu, walaupun saya belum tanya. Saya sendiri, bantai kadang-kadang kalau papanya anak-anak atau ibunya anak-anak pergi, anak-anak sedang sekolah. Itu kan sementara. Tahu tetap dalam keluarga mempunyai teman, anak, istri, suami, saudara, keluarga. Kalau kita sebagai orang tua atau yang dituakan sebagai umat Buddha, tidak mengerti dan memahami ajaran sang Buddha dengan baik, kalau anak-anak kita tanya. Misalnya, mi, pi misalnya. Kita ini kan umat Buddha. Iya, kita umat Buddha. Kita juga punya altar. Jawabannya mantap. Jawabannya begitu. Begitu anaknya bertanya. Ajaran sang Buddha. Budang saranang gajami, misalnya. Itu artinya apa, Yumi? Tidak tahu juga. Yang tanya anak kita. Apakah kita jawab, tidak tahu, nak. Cukup jawaban yang baik? Tidak. Maka sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban untuk mewarnai anak-anak kita, kita harus memahami ajaran sang Buddha itu. Sedikit banyak kita harus menghadapkan pertemuan seperti ini, burung seperti ini, untuk sama-sama belajar dama atau memahami ajaran sang Buddha dengan baik. Pendek cerita, memahami itu lebih bagus daripada tidak memahami. Apalagi kita sebagai umat Buddha, kalau tidak paham, ajaran sang Buddha lucu. Apalagi kalau anak-anak kita itu bertanya pada orang tuanya, kita menjawabnya tidak tahu. lucu. Tolong? Kita lanjutkan. Kita lihat di sana itu. Yaitu hal yang penting, memahami ajaran sang Buddha dengan baik. Ini roda dama, roda dama, jangan banyak di klik ya, sudah dulu. Karena klik satu langsung dia gerak. Pertanyaan, apakah sudah siap menggunakan waktu untuk belajar dama? Pertanyaan kepada ibu bapak yang adil. Apakah kita adil di sini, sudah siap untuk sama-sama belajar dama? Tentu saja saya yakin bapak ibu mempunyai, ya tanggung jawab mempunyai tugas-tugas masing-masing di rumah, di keluarga, Anda tinggalkan itu. Berarti Anda menggunakan waktu Anda. Untuk apa? Untuk belajar dama. Maka pertanyaan di sini, karena tadi Anda siap, tidak cukup menjawab siap. Walaupun itu jawaban pertama, iya, sangat baik. Tapi jawaban siap, bantai mendengarkan dama. Karena wujud kesiapan untuk mendengarkan dama itu, harus dites. Ada indikasinya siap tidak? Lanjut. Nah, indikasinya siap itu berikut ini. Ya, ada. Ya, ini ada satu indikasi, kalau ibu bapak tadi menjawab siap, siap menggunakan waktu, digunakan untuk belajar dama satu, berada di ruangan ini secara utuh, dengan tenang. Itu indikasinya. Jadi ibu bapak diharapkan di sini secara utuh. Bantai, memang saya ini tidak utuh, datang kemari. Ada lubuk kita di sini secara fisik, tapi pikiran kita di rumah, pikiran kita di pekerjaan, pikiran kita mengayal ke cita-cita, pikiran kita lari ke 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sehari yang lalu. Kalau terjadi seperti itu, berarti Anda tidak di sini secara utuh. Maka wujud siap belajar dama satu, Anda di sini secara utuh. Jangan sampai fisiknya di sini, pikirannya pulang. Aduh, semoga jangan lama-lama ini, karena saya ada janji. Aduh, jangan lama-lama ya, karena saya ingin bermakanan di kulkas, nanti kalau di dulu, dan lain sebagainya. Kalau Anda terjadi seperti itu, tidak utuh di sini. Wujud siap, jawaban Anda satu, harus berada di sini secara utuh dan tenang. Kalau di sini fisik, tidak utuh juga. Yang kedua, indikasinya fokus untuk memperhatikan dan mendengarkan pemaparan materi dengan baik. Fokus. Mendengarkan pemaparan itu, wujud daripada siap bantik. Karena kalau siap tidak fokus, berarti jawaban tadi palsu. Maka wujud siap, kedua itu. Yang ketiga adalah, walaupun fokus, penuh perhatian, diharapkan, tetap relax dan jangan tegang. Sebab kalau ibu bapak fokus, penuh perhatian, tapi nimbulkan tegang, itu enggak bagus. Anda mendengar, fokus itu ibaratnya mengambil, tetapi tegang itu membuat. Mengambil, buat. Ambil, buat. Ambil, buat. Tidak dapat apa-apa. Fokus ibaratnya mengambil. Begitu fokus kepada apa yang disampaikan, pemaparan itu, ibu bapak dengar, ibu bapak lihat, contoh-contoh itu. Ibu bapak ambil. Itu fokus, perhatian. Tetapi karena tegang, tegang itu tidak akan menyimpan, membuat. Maka diharapkan wujud siap, adalah fokus, tapi tetap relax. Jika perlu senyum, senyum. Ya, jika perlu, harus nyinggol temannya, karena mungkin ada yang lusuh, singgol. Asal jangan cenggolnya, keras-keras, tuhat. Nanti yang sempurna, ya tuhat juga. Tidak apa. Akhirnya, itu malah tegang. Ya, itu tidak relax. Yang keempat, dan jangan lupa, titik-titik, harap, titik-titik. HP-nya masih akhir, enggak? Ya, jangan, jangan nanti pas begitu kita serius, kering sana, kering sana, halo sana, halo sana, wujud siap. Siap mendengarkan, sama-sama, siap. Tapi, enggak tenang. Tapi, pikirannya pulang. Tapi, HP-nya derik terus. Tidak siap buat sebenarnya. Itulah indikasinya. Nah, kita lanjutkan, Ibu Bapak, ini, simbol-simbol. Tentu saja, kita semua tahu, kita yang akan kita pahmi, dhamma, simbol proda. Teratai, kita tahu semua, teratai adalah kesucian atau kebersihan, walaupun berada tumbuh berkembang di kolam, yang mungkin berlumpur, teratai itu muncul tanpa lumpur itu. Jadi, simbol daripada kebersihan, kesucian. Belajar dhamma mempunyai tujuan, untuk mencapai kebersihan. Dewa, manusia, maupun makhluk yang lain. Jadi, Buddha mengajar dhamma, untuk mencapai kesucian, semua makhluk hidup itu. Termasuk kita, karena kita ada di sini. Lanjut. Sekarang, itu baru pengantar, kita akan memahami dhamma dengan baik. kenal ibu bapak, bapak kita ini? Siapa yang tidak kenal belinya ini? Kenal bapak kita ini? Saya juga gak kenal, ini gambar. di sini, memahami dhamma dengan benar, dan baik sebenarnya, mari kita bertanya kepada diri sendiri, artinya, bertanyalah dengan keadaan, seperti meditasi itu, bertanya pada diri sendiri. Jadi, mengenengkan pikiran kita, kita bertanya pada diri kita, perlukah kita itu memahami dhamma, apa perlu umat Buddha, memahami dhamma, dengan baik dan benar? Tentu, kita perlu itu. Kalau kita tidak mau memahami dhamma, dengan baik dan benar, kita akan kalah, gambar berikutnya ini. Coba berikutnya, kita akan kalah dan mau, dengan gambar yang berikutnya ini. Ya, tentu saja, ini tahu nih gambar apa ibu-ibu? sapi, atau bu. Siapa yang siu sapi? Ya, yang siu kambing? Siu sapi, siu kambing ya? Kambing saja, atau sapi saja ini. Maaf, sampai kebabasan kambing. Sapi saja, sudah mulai bertanya ini. Ini yang bertanya sapil. Apa dhamma itu? Apa dhamma itu? Sapi saja, sudah bertanya ingin belajar dhamma. Yang kedua, dhamma, dimana dhamma itu? Yang ketiga, milik siapa dhamma itu? Nanti ini yang akan kita bahas berikutnya. Tiga hal ini, jangan lupa. Apa dhamma itu? Dimana dhamma itu? Milik siapa? Dhamma, gitu. Sapi sudah mulai belajar dhamma. Kalau kita kena dhamma itu untuk semuanya. Berikutnya, ini ada kutipan dalam dhamma pada. Orang yang tidak mau belajar, akan menjadi tua seperti sapi. Siapa yang mau seperti sapi? Siu sapi sih bagus. Kalau sifatnya kayak sapi, jangan. Kayak sapi, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Jadi sapi itu kalau untuk bertambah, dagingnya kebijaksanaannya tidak berkembang. Tapi sapi sekarang sudah mulai melirik belajar dhamma. Maka tidak akan terus dia jadi sapi. Dia akan bisa pemimbal air, reinkarnasi, punar bawah, bisa juga jadi manusia juga bisa jadi dewa. Tapi kalau kita tidak belajar dhamma, bukan hanya siu sapi. Bisa jadi, kita benar bawah, jadi sapi. Ini kan itu. Karena proses itu bisa begitu. Nanti, kalau orang yang belajar dhamma, apakah tidak menjadi tua? Karena di sini disebutkan tua. Tetap jadi tua. tetapi tuanya tambah kebijaksanaan. Tapi kalau kita tidak belajar dhamma, jadi tua, tidak bijaksana. Kalau tidak bijaksana, bisa terlahir kembali, nanti jadi sapi. bisa jadi begitu. Tapi kalau bijaksana, tidak akan terlahir di alam rendah. Jadi sapi. Ya, jadi kita akan membahas tiga, apa dhamma itu, di mana dhamma itu, milik siapa dhamma itu. Lanjut, kita coba memahami dhamma. Apa dhamma itu? Ada istilah ini, yang mungkin sering mendengar. Ya, sebenarnya ini bisa gerak tadi ya. Kelar, kelar. Tapi ngekliknya cepat, jadi langsung jagi. Jadi, ada logutara dhamma, istilah, ada logia dhamma. Jadi nanti, kalau istilah-istilah ini terlalu rumit, bagi kita, ya, jangan diapal istilahnya saja. Ya, dhamma itu mempunyai arti, pengertian yang sangat luas. Jadi, jangan sampai kita artikan yang sempit saja, mempunyai arti yang sangat luas. Jadi, segala sesuatu, yang bersifat hal-hal keduniawian, itu juga dhamma. Jadi, apapun, yang bersifatnya keduniawian, itu bisa dikatakan dhamma. Berikutnya, hal-hal yang sifat tidak berkeduniawian. Kayak di sini, ada sembilan. Kalau bapak ibu sering membacakan, membacakan Buda Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Nah, ini kita pahami, secara singkat, bahwa yang diartikan dhamma itu, hal yang bersifat keduniawian, apa saja, itu juga dhamma. Hal yang di luar keduniawian, itu juga dhamma. Jadi, dhamma itu tidak, sempit begitu, sangat luas. Nah, ini harus kita pahami. sebagai umat Buda, karena kita sebagai umat Buda, tidaknya memahami, dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, ini singkat-singkat, lanjut. Nah, ini masih apa dhamma itu, masih banyak juga istilah-istilah ini. Nah, ini apa dhamma itu, kita simbol, dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, ini sebenarnya, juga arti daripada dhamma. rupa, ya, itu bersifat, bentuk atau materi, kayak isi kita ini. Tangan, jari, kaki, kulit, yang tidak nampak, tapi kita bisa, merasakan, kayak rasa, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, yang dikatakan kita sebagai, manusia. Terdiri dari ini. Coba ada unsur padar. ada unsur kair, ada unsur panas, ada unsur, angin atau udara, atau gerak. Begitu pula, yang tidak nampak ini, batin kita, terdiri dari, ini juga dhamma, arti daripada lain. Jadi, kita memahami dhamma, juga bisa, mengaktikan pemahaman ini. Lanjut. Masih sekitar untuk pemahaman dhamma. Ada istilah juga, kalau istilahnya sangat sulit, tidak usah dianut, sangkara dhamma, dan asangkara dhamma. Delapan, ini, terdiri dari empat pasang, yang tadi ada di sembilan, sebenarnya, ini delapan. ada sota pati maga dan pala, sampai arata maga dan pala, empat pasang, delapan makhluk, itu tergolong ini. Nah, di sini ada satu, di antara sembilan tadi, yaitu nibbana. Ya, sering juga, kita dikatakan, saya punya pengalaman, ada lintas agama. Begitu bicara tentang ritual, untuk kesepritual. Bapak Anand Krishna itu, pernah menyampaikan, bahwa agama Buddha itu, tidak punya Tuhan. Waduh, itu tentu saja kan, berat bagi kita, dikatakan kita, tidak punya Tuhan. Sedangkan kita mempunyai, ketuhanan itu. Maka, karena hal itu penting, pada waktu itu, saya langsung sanggah juga, untuk penjelasan, klarifikasi, supaya, umat Buddha itu, dianggap tidak mempunyai, ketuhanan. Karena ada konsep ini, karena ada nibat, nibat ini, maka sebenarnya, kita sebagai umat Buddha, mempunyai konsep, ketuhanan itu. Andai kata, tidak ada, konsep nibat, atau ajaran nibat ini, tidak. Ya, cocok mereka mengatakan, agama Buddha itu, tidak ber Tuhan, agama Buddha mempunyai, konsep ketuhanan. Memang beda, kalau disamakan, konsepnya yang lain. Saya Tuhan, menciptakan, bumi dan langit, diserta isinya, itu, itu dalam, sudut pandang, ajaran samudah, tidak begitu. Tapi, bukan berarti, tidak mempunyai, konsep ketuhanan. Karena ada, nibat ini, tujuan daripada, untuk membebaskan, peneritaan, perjuangan kita, untuk mencapai, kebebasan, nibat itu. istilah, istilah dhamma, apa dhamma itu, ada sangkara dhamma, asang, atau dhamma. Apa yang dimaksud itu, ada, hal-hal yang sempatnya, tidak duniawi tadi, sembilan tadi, dibagi menjadi, dua lagi. Ini, walaupun disini, juga bisa dikatakan, kalau arahat itu, juga nibannya juga, tapi masih bersisa. Tapi, kalau ini, sudah tidak, maka ini, tidak digolongkan, sangkara. Lanjut. Masih memahami dhamma, tapi sekarang, tiga. Tadi kan dua. Jadi, tadi kan dua bagian, sekarang tiga. Satu, dua, tiga. Kusala dhamma, aku salah dhamma, abya kata dhamma. Jadi, segala sesuatu hal, yang bersifat baik, jadi apapun, yang bersifat baik, itu dhamma. Segala sesuatu hal, yang tidak baik, di dunia ini kan, baik dan tidak baik. Itu juga dhamma. Dan, segala sesuatu, yang bersifat netral, itu juga dhamma. Baik, tidak baik, netral. Begitulah, luasnya, yang diajarkan sangguda. Begitu yang harus kita, pahami. Sebagai umat buddha, karena kalau kita tidak memahami, kita, ya tadi lucu, sebagai umat buddha. Lu ini ngantuk, atau serius sih, bu, bu? Tidak ngantuk kan? Tidak ngantuk kan? Ya memang kelihatannya, tidak ada yang bejam mata. Tapi ngantuk itu, tidak harus bejam mata. Kadang-kadang, ada orang tidur saja, buka mata. Ya kan? Ada yang tertidur, buka mata. Saya takutnya pada ngantuk ini. Kalau syukur, kalau ini, mendengarkan serius ya, tapi tetap relax. Jangan tegak. Karena kalau tegak, membuah, tidak menyimpan. Apa yang didengar, mengambil, tidak tersimpan, dibuah. Pulang, tidak dapat apa-apa. Sedangkan, kita disini kan tujuannya, memahami dhamma, dengan baik dan benar. Kita lanjutkan. masih apa dhamma itu? Begitu luasnya ajaran sang Buddha, masih dik. Ya. Ya ini istilah-istilah, perlu kita pahami juga, ini sering dapatkan dalam, bacaan-bacaan kita, Buddha sebagai dokter. Bukan dokter, pada umumnya kayak, yang kita jumpai di masyarakat ya. Dokter suatu penyakit, khusus. Penyakit kehidupan. Jadi bukan, dokter pada umumnya itu. Kalau Buddha dalam istilah ini, sebagai dokter, maka ajarannya dhamma, itu sebagai obat. Sudah minum obat, yang di, ya yang disampaikan Buddha, yang ditemukan Buddha? Sudah bu minum? Kalau sudah pasti sehat, tidak akan sakit. dari kelahiran, usia tua, dan seterusnya, lain-lainnya. Siapa yang berani menjamin, setelah meninggal dunia, tidak lahir kembali? Berarti yang berani angkat tangan? Berarti sudah menjadi Buddha, kalau tidak lahir kembali. Kalau lahir kembali, itu baru umat Buddha. Dhamma sebagai obat, Arya Sangga, sebagai pasien, yang sudah sembuh. Kita ini semua, sebenarnya, masih sakit. Tapi kalau ditanya, siapa yang sakit jiwa? Belum. Tentu pada mau ngangkat tangan. Siapa Bapak Ibu, kita semua yang masih sakit jiwa? Tuh kan? Tidak ada yang angkat tangan. Padahal, kalau kita teliti dari teori ini, cerita ini, kita semua masih mempunyai, sakit batin. Bahasa umum dikatakan, sakit jiwa. Asumsi kita kan sakit jiwa itu, orang yang enggak beres itu kan? Nah, itu asumsi kita sendiri, yang terlalu sempit. Sakit batin di sini adalah, orang yang masih, tumbuh berkembang, terserahkah hanya. Orang yang masih tumbuh berkembang, atau masih punya, kebenciannya, iri hatinya, kegelapan batinnya, itu masih sakit. Karena kita belum Arya, orang suci. Maka tadi, kalau dietanya, sudah minum obatnya, kalau minum, pasti sudah sembuh ini. Kalau minumnya, tahapan, misalnya, awal, belum tahapan penyembuhan, itu mungkin sudah. Lanjut. Masih dalam, setelah apa dhamma itu? Ya, ini, tadi sebagai dokter, sekarang kita ganti. Buddha sebagai penunjuk jalan, dhamma sebagai jalan, Arya Sangga, sebagai orang yang sudah berjalan. Orang yang sudah mempraktekan, masuk jalur pembebasan. orang yang sudah berjalan, Yasutapati, Maga dan Pala, yang sudah jalan. Nah, kita malam ini mencoba untuk memahami, memahami, apa yang perlu kita pahami dulu. Baru nanti kita akan, tindak lanjutin. Kalau Buddha itu sebagai penunjuk jalan, maka dhamma akan menjadi jalan, Arya Sangga, atau orang yang sudah mencapai kesucian, adalah orang yang sudah berjalan di atas jalan, yaitu dhamma. Lanjut. Masih dalam istilah, memahami dhamma itu, Buddha sebagai guru. Kalau Buddha sebagai guru, dhamma sebagai ajaran. Yang sering kita, oh dhamma itu kan ajaran Sang Buddha, kita kan terpaku pada istilah ini. Sedangkan istilahnya tadi begitu luas. Nah, maka sebagai umat Buddha, jangan sampai terpaku kepada, satu pemahaman. Karena ajaran begitu sangat luas. Artinya, kalau Buddha sebagai guru agung, cujungan kita, maka dhamma sebagai ajaran. Kebenaran dan kebajikan. Sangga, sebagai siswa. Kita, sebagai siswa. Lanjut. Takutnya ngantuk, nanti saya bahas lama-lama, nanti dikasih kesempatan, gilirannya ibu bapak harus bertanya. Tanya. Supaya ada pembicaraan, timbal balik, udah ngantuk. Kalau begini, bisa ngantuk. Kalau diajak, habis sih, banting gak lucu-lucuan, kalau lucu-lucuan, kita manggil tupuk. Kalau lucu-lucuan. Jadi, habis kalau pembahasan gini, lucu-lucu, nanti yang masuk, yang ditangkap, lucunya. pemahaman akan ajaran Buddha, tidak keterima dengan baik. Dimana dhamma itu? Saya yakin umat Buddha ini sering membaca dhamma nusati. Dimana dhamma itu sebenarnya? Kalau kita memahami dan merenungkan ini dengan baik, arti dan kita renungkan. Apa dhamma itu? Dimana dhamma itu? Dhamma tadi sudah kita pahami, sekarang dimana dhamma itu? Suwakato bagawata dhamma, dhamma itu sudah sempurna diajarkan, ya diajarkan oleh sang Buddha. Yang kedua, santitiko berada sangat dekat. Tadi nama dan rupa, fisik dan batin kita itu dhamma. Yang ketiga, akaliko tak lapok oleh waktu. Sebenarnya ajaran sang Buddha itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Jadi kalau ada komentar, oh ajaran Buddha itu kuno ketinggalan zaman, sebagai umat Buddha, jangan buru-buru menangkapin secara emosional. Bisa jadi orang itu tidak tahu, tapi berkata. Maka mengatakan tidak tepat. Sedangkan di sini sudah jelas, dhamma itu tak lapok oleh waktu. Karena dhamma itu tadi untuk obat orang tua, sakit dan kematian. Selama ada orang lahir, atau makhluk lahir di dunia ini, mengalami proses ketuaan, sakit dan akhirnya kematian itu terjadi. Selama masih proses itu terjadi, maka dhamma ajaran sang Buddha itu tidak akan pernah lapok oleh waktu. Maka kalau kita sebagai umat Buddha dikatakan ajaran sang Buddha itu kedaluarsa, tidak relevan lagi, kita senyum-senyum saja. Tidak perlu kita menanggapin secara emosional. Karena memang orang tidak tahu, kita bisa berkata yang tidak tepat. Yang jelas di sini sudah dijelaskan. Akaliko tak lapok oleh waktu. Ehipasiko mengundang untuk dibuktikan, tidak sekedar percaya. Mengundang untuk dibuktikan, ajaran sang Buddha bukan spikulatif. Bukan juga begini, kalau Anda percaya kepada dhamma ajaran sang Buddha, maka dhamma itu akan benar adanya. Tetapi kalau Anda tidak percaya kepada dhamma ajaran sang Buddha, ajaran sang Buddha tidak benar adanya bagi Anda. Bukan begitu. Tapi ajaran sang Buddha, percaya atau tidak percaya, benar adanya. Dipercaya atau tidak dipercaya, kebenaran adanya. Karena dhamma itu kebenaran. Maka targetnya tidak percaya atau percaya, tapi memahami. Memahami akan kebenaran itu. Dipahami ya benar, tidak dipahami ya benar. Karena ajarannya tentang kebenaran. Bukan menekankan tentang keimanan. Anda sih tidak percaya kepada ajaran sang Buddha, maka ajaran sang Buddha tidak benar. Karena Anda tidak percaya. Bukan begitu. Dipercaya ya benar, tidak dipercaya ya benar. Kenapa? Karena ajarannya tentang kebenaran. Maka tidak menuntut. Harus percaya. Tapi yang ditekankan, pahami. Pahami. Karena kebenaran, harus dipahami. Berikutnya, di sini masih kita harus pahami, setelah Eipasiko mengundang untuk dibuktikan, opanah Eipo. Dapat dipraktekan. Ya, dan dicapai. Bukan kok tidak dapat setinggi apapun, sedalam apapun, seberharga apapun, bukan berarti tidak bisa untuk dipraktekan atau dicapai. Bisa. Namun, tidak semua bisa mencapai, kalau tidak mempunyai keseriusan, tingkat pelaksanaan, itu hanya sekedar untuk menjadi pengetahuan. Nah, di sini harus para bijaksana ini. Pacatang, mau memahami ajaran sah buddha. Itu benih kebijaksanaan ada dalam batin kita masing-masing. Nah, di sini kita sudah memahami di mana damah itu tidak ada jauh. Adanya ada pada diri kita. Juga termasuk, oh nanti kalau ada bikku dari ini, dari ini, dari ini. Lantas Anda menumbuhkan itu. Itu juga asumsi yang belum tepat. Karena bukan di luar diri kita. Akar pengembangan batin kita. Kan pada waktu zaman sah buddha, ya masih ada buddha. Secara fisik. Kalau kebuddhaan, kapanpun ada. Kan banyak orang yang tidak dapat apa-apa juga. Walaupun ada buddha. Bahkan, ada seair yang sangat, atau kalimat yang sangat, saya sangat terkesan. Orang yang jauh dari buddha, bisa dekat dengan buddha. Apabila, sifat-sifat keluhuran itu tumbuh berkembang pada diri kita. Walaupun kita jauh dengan buddha, itu dikatakan dekat dengan buddha. Tapi walaupun seiring berjalan dengan buddha, sampai saking dekatnya itu megang jubahnya. Tapi kalau orang yang memegang jubahnya itu hatinya bergolak, penuh kebencian, keserataan, iri hati, dikatakan jauh dari buddha. Nah, kalau begitu, yang sesungguhnya untuk menentukan kita apa dari dalam diri kita. Maka sebagai umat buddha, jangan sampai ditumpuhkan di luar dirinya. Harus kembali kepada akar yang paling mendalam, dalam diri kita. Dimanakah dhamma itu? Dhamma adalah ada pada diri kita masing-masing. Andai kata kita di luar diri kita, itu hanya faktor tambahan. Bukan faktor penentu. Maka saya menekankan hal ini, supaya kita jangan sampai salah memberi porsi. Terlalu banyak di luar diri kita, terlalu sedikit yang ada di dalam diri kita. Sedangkan porsi utama itu ada dalam diri kita. Ini yang harus kita tekankan. Bahkan dalam dhamma pada 165, tentang atawaka itu, oleh diri sendiri, kejahatan itu dilakukan. Oleh diri sendiri, kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri, seseorang itu ternoda. Oleh diri sendiri, seseorang tidak ternoda. Suci atau tidak suci, tergantung pada diri sendiri. Tidak ada orang lain atau makhluk lain yang bisa menyucikan orang lain atau makhluk lain. Di sini sangat jelas, dimana dhamma itu? Anda dalam tidak jauh dari diri kita. Tapi kita kadang-kadang membuat energi terlalu banyak. Kita keluar dari dalam diri kita. Nah, ini harus kita cepat penyadaran diri kita sama-sama untuk mengembalikan kepada hal itu. Ya, ini dimana dhamma itu kita sudah pahami tidak jauh dari diri kita. Karena diri kita sebenarnya adalah dhamma yang sesungguhnya apabila kita bisa mengembangkan diri kita. Lanjut. Milik siapa dhamma itu? Ya, tiga ya. Jadi, apa dhamma itu? Dimana dhamma itu? Sekarang, milik siapa dhamma itu? Kalau kita mengacu kepada teori ini, pariyatik dhamma, pati-patik dhamma, pati-wedadhamma. Tiga tahapan. Ini teori sering untuk pengajaran. Teori yang sangat terkenal. Pasti kita melalui tahapan ini. pariyatik dhamma adalah pemahaman ajaran secara teori dengan baik. Mendapatkan pengetahuan dari ajaran itu sendiri. Selama kita belajar sehebat kayak apapun, kalau itu hanya sekedar untuk pengetahuan, kita baru tahapan satu ini. Setinggi apapun pengetahuan kita, kalau itu sekedar untuk mengetahui ajaran Samudha, baru tingkatan satu. Setelah itu ada tahapan berikutnya, pati-patik dhamma. Mempraktekan ajaran dengan baik. Mau gak kita setelah mengerti itu mencoba untuk mempraktekan? Ini masalah. Kadang-kadang pengetahuan tinggi merasa sudah sampai kita. Terkendala, terbelenggu oleh pengetahuan yang kita miliki. Sedangkan itu baru langkah awal. Langkah kedua, pati-patik dhamma. Mencoba untuk mempraktekan mempraktekan apa yang kita ketahui. Yang ketiga, baru akan mendapatkan manfaat daripada praktek atau hasil Yasutapati Magadan Pala tadi, Anagami Magadan Pala tadi, dan sampai Arhatak Magadan Pala itu. Pencapaian yang sudah sampai tingkatnya tinggi. Kalau belum sampai tahapan itu, minimal, ibu bapak yang biasa suka marah-marah setelah memahami ajaran saham muda, mulai kurang marahnya. Yang biasanya suka ngambek karena sudah memahami dhamma, ngambeknya kurang. Yang biasa pokoknya apa saja yang penting dapat. Kadang-kadang kan ada prinsip orang hidup, apa saja yang penting dapat. Entah ruh, ngikut kanan, ngikut kiri, nginjak kanan, nginjak kiri, enggak peduli, yang penting dapat. Ada kadang-kadang orang prinsip begitu, setelah memahami dhamma, tidak seperti itu. Yang penting dapat, oke, tetapi tidak asal dapat tadi. Tidak harus melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu itu. Sebab apa? Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu, khususnya benda duniawi ini, itu berat sanksinya. Berat bagaimana? Karena benda-benda yang kita dapatkan akan kita tinggalkan, efek daripada mendapatkan benda yang dikatakan perbuatan yang kita lakukan itu akan terus mengikuti kita. Ini berat sanksinya. Coba adakah orang meninggal dunia itu membawa materinya? Tidak ada. Tapi setiap makhluk hidup meninggal dunia membawa karmanya. Karena karma itu bagikan bayangan dan benda. Ada ibu-ibu datang kemari mengajak bayangannya? Tidak ada. Tapi walaupun ibu bapak mengajak bayangan ibu bapak, bayangan ibu bapak tetap ikut datang kemari. itu bagikan perbuatan dan yang melakukan perbuatan. Maka setelah mengetahui dhamma walaupun sebelum sota panah, walaupun belum anagami, walaupun belum arahat, minimal ada kendali. Tidak pokoknya dapat entah harus ikut kanan, ikut kiri, injak kanan, injak kiri. Karena mengerti dhamma akhirnya sudah mulai tertata, terpendali. Oh, kita memang hidup ini harus mencari. Tetapi tidak asal mencari. Kita kalkulasi. Karena yang kita dapatkan belum tentu kita bawa akibat daripada perbuatan yang kita lakukan pasti kita bawa berat sanksinya. Itu manfaat daripada praktek pati-pati dhamma dan lanjutnya pati-wedah dhamma. Dapat manfaat daripada itu. Jadi logikanya disini ibu bapak milik siapa dhamma itu? Logika klaim umum yang milik umat buddha. Itu logika klaim umum. Karena diajarkan sang buddha sebagai murid sang buddha pewaris daripada ajaran buddha itu logika umum mengatakan siapa milik dhamma itu? Siswa sang buddha. Belum tentu. Yang sesungguhnya. Kalau klaim, boleh. Tapi pada tahapan kenyataan, kenyataan belum tentu. Pemilik dhamma adalah yang mempraktekan ajaran buddha. Entah dia umat buddha atau tidak umat buddha bahkan makhluk yang bukan manusia. Maka ada istilah miliki tapi tidak memiliki. Punya tapi tidak memiliki. Punya hak untuk memiliki tapi tidak mempraktekan tidak memiliki. Tidak punya hak secara klaim umum karena bukan umat buddha tapi karena mempraktekan ajaran buddha memiliki ajaran buddha. Yang paling bagus adalah kita mengetahui dan kita mempraktekan dan kita akan mendapatkan. Itulah milik dan pemilik yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita hanya milik klaim. saya sebagai umat buddha ya umat buddha dan umat buddha pemilik ajaran sang buddha. Klaim umum. Tapi mempraktekan tidak kita. Kalau tidak mempraktekan kita tidak akan dapat. Ya akhirnya kita akhiri dengan kesimpulan. Ini penting. Kalau bisa mengingat tadi apa dhamma itu dimana dhamma itu milik siapa dhamma itu tiga tahapan tadi bagus. Kalau tidak ingat itu semua tidak apa-apa minimal ingat dua ini. Minimal ingat dua ini. Kalau ingat semuanya tadi bagus. Dua ini apa? Dhamma itu kebajikan. Berikutnya dhamma itu kebenaran. Baik dan benar. Memang dhamma bisa diartikan segala sesuatu di dunia ini. Namun bukan segala sesuatu di dunia ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Yang harus kita perjuangkan dua hal ini. Dhamma yang bersifat kebajikan. Dhamma yang bersifat kebajikan itu patut untuk dikerjakan. mulai dari menjaga pikiran mulai dari mengembangkan ucapan dengan baik dan mulai dari tindak tanduk yang baik. Dari tiga saluran itu inilah yang akan melahirkan kebajikan itu. Inilah yang dianggap dhamma sebagai kebajikan yang patut kita praktekan atau laksanakan. Yang kedua dhamma sebagai kebenaran ini tidak harus dipraktekan. kebenaran itu tidak usah dipraktekan karena sudah benar. Itu berupa hukum. Hukum kebenaran. Maka harus kita pahami. Sebab akibat aksi dan reaksi dua belas mata rantai saling bergantungan tilakana anijan buka an-ata semua yang bersifat kebenaran itu itu tidak perlu dipraktekan. Tetapi perlu dipahami. Semakin kita bisa memahami semakin kita akan mendapatkan manfaat daripada pemahaman itu. Jadi dua ini jadi umat muda bagaimana harus berbuat baik, bagaimana harus memahami tentang kebenaran hukum-hukum dalam kehidupan ini. Maka hidup kita akan menjadi orang yang baik, benar, dan bahagia. Baik berdasarkan perbuatan baik, benar karena memahami tentang kehidupan ini dan kita akan hidup bahagia. Iya, begitu dari Bante. Mau tepuk tangan? Waduh. Terima kasih Bante Sada yang dari Banjarmasin tadi disampaikannya. Ternyata damai itu sederhana tapi bisa juga luas ya. Ngomong-ngomong anda fokus fokus gak tadi? Fokus coba. Kita coba. Apa damai itu? Ada yang mau jawab? Apa damai itu? Saya lihat-lihat ini. Ada yang mau jawab? Tidak dapat. Jadi semua rela ini nanti saja. pertanyaan sudah masuk. Ada yang mau jawab? Apa damai itu? Itu banyak. Pertama kan apa damai itu kan? Milik siapa damai itu? Ada yang mau jawab? Ibu-ibu damai adalah banyak kan ya? Oh iya silahkan kalau yang mau bertanya pertanyaan sudah mulai masuk. namu budaya bante namu budaya saya mau tanya bagaimana menjadi orang baik bijak dengan benar? Bijak sebenarnya itu termasuk baik. Walaupun orang jelek bisa dinilai baik. Nah itu kan subjektif aja. Kan bisa jadi begitu. Tapi di dunia ini tidak ada orang baik tanpa berbuah baik. maka kalau pertanyaan Bapak bagaimana menjadi orang baik bijaksana dan benar karena bijaksana dikategorikan adalah hal yang baik tidak ada cara lain selain untuk terus menerus berlatih berbuat baik. Mulai sekarang juga kalau ada pikiran yang tidak baik terlintas entah itu berkaitan dengan orang baik atau tidak baik kita kan kadang-kadang kalau berpikir baik kepada orang baik kan biasa kan begitu malah itu dianggap itu harus dikembangkan tapi kalau berpikir baik kepada orang jahat seolah-olah kan jahat itu nah itu yang harus kita pola pikir kita ubah berpikir baik berpikir orang jahat juga itu kebaikan jangan sampai ah percuma juga kenapa berpikir baik kepada orang jahat atau tetap orang itu jahat memang orang itu tetap jahat tapi kita berpikir baik kepada orang jahat itu perbuatan baik ini yang jarang dilakukan orang saya ulang berpikir baik kepada orang baik itu yang biasa atau berbuat baik kepada orang baik itu gampang walaupun mencari orang baik itu tidak gampang ini saya ulang berbuat baik kepada orang baik itu gampang misalnya papa baik berbuat kepada papa gampang sekali kita karena apa papa orang baik mama orang baik tetangga orang baik tanpa diminta kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada orang baik itu Gampang berbuat baik kepada orang baik Namun mencari orang baik sudah langka Sekarang ini agak langka mencari orang baik Orang yang tidak baik kelihatan baik itu banyak Jadi berbuat baik kepada orang baik itu gampang Tapi mencari orang baik itu tidak gampang Kelihatannya baik tapi ternyata belum tentu baik Sekarang kita balik Berbuat baik kepada orang jelek Maksud saya itu tidak gampang Tidak gampang Jangankan mau berbuat Lihat saja sudah Karena anggapan kita sudah salah dulu Kalau berbuat baik kepada orang jahat itu kita jadi jahat juga Padahal tidak Orang jahat sih tetap jahat Kita berbuat baik kepada orang jahat kita akan jadi baik Nah maksud saya apabila kita bisa berbuat baik kepada orang baik Berbuat baik juga kepada orang jahat Tidak terbatas Kesempatan kita melakukan perbuatan baik itu Kalau kesempatan melakukan perbuatan baik itu kita tidak batasi Kepada hanya orang baik-baik saja Nah disitulah langkah awal kita melakukan perbuatan baik untuk menjadi baik Coba tepuk tangan ibu bu Ya gitu Supaya tidak ngantuk Wah Bante Itu memang gampang kita ucapkan Tetapi begitu pada pelaksanaannya Berbuat baik kepada orang jahat itu tidak gampang Kita mau naikkan kelas Kalau berbuat baik kepada orang baik biasa Tidak ditawari pun kita mau Tapi coba kalau ketemu orang jahat tetap berbuat baik Bisa tidak kita? Sulit Bante Ya tidak jadi orang baik kita Karena saraca menjadi orang baik itu Kepada orang baik ya baik Kepada orang jahat juga baik Kita ini kan kepada orang baik Kadang-kadang baik Kepada orang jahat Luar biasa malah kita Nanti Bante Kalau kita baik kepada orang jahat Orang jahat itu semakin jahat Itu urusan dia Kita pola pikirnya tidak begitu Kita kan mau berbuat baik Tapi kenapa kita harus urus dia? Ya tidak jadi berbuat baik Energi kita habis Nah ini pola pikir buddhis itu Tapi memang tidak mudah Harus kita coba Karena kita ingin menjadi Itu suatu kebijaksanaan tadi Bagaimana menjadi orang baik dan bijaksana Hanya orang yang mempunyai kebijaksanaan tingkat tinggi saja Dia bisa berbuat baik kepada orang baik Bisa berbuat baik juga kepada orang yang tidak baik Karena kebaikan itu untuk dirinya sebenarnya Bukan untuk orang yang tidak baik itu Saya tambah lagi ciri orang baik sekarang Tadi kan bagaimana cara menjadi orang baik dan bijaksana Mesti harus melatih Berbuat baik Kebaikan bisa datang dari bersih-bersih Kebaikan bisa datang dari misalnya Memberi tenaga kita Kebaikan bisa datang misalnya dari senyum kita Misalnya kita ketemu teman Dan lain sebagainya Nyapa dengan baik Sebenarnya kita ini kaya daripada kebajikan Cuma tidak kita Tidak kita tunggu kembangkan Karena ada sekat-sekat pemahaman yang salah tadi Dari pemahaman ini harus kita coba Berbuat baik kepada siapapun Kita tetap menjadi baik Walaupun dinilai buruk Kita akan menjadi baik Kita lanjutkan Ciri orang yang baik sebenarnya Tadi pertanyaannya kan Bagaimana menjadi orang baik, bijaksana dan benar Sekarang saya jawab dulu Dan kepada yang sekitar baik ini Ciri orang yang baik itu Satu Ciri orang yang baik itu Dia selalu mencari kesempatan Mencari terus Dia mencari Mencari kesempatan Setelah dia dapatkan kesempatan itu Kesempatan ini Dia tidak biarkan Kesempatan itu dia gunakan Untuk melakukan perbuatan baik Tentu saja sesuai dengan kemampuannya Jangan memaksakan yang tidak kemampuan kita Tidak baik juga Kita mampunya berbuat baik dengan tenaga Gunakan tenaga Kita mampunya berbuat baik dengan pemikiran atau senyum Kita gunakan itu Kita mampu menggunakan yang lebih maksimal lagi Materi kita, tenaga kita, pemikiran kita Kalau itu kemampuan kita Gunakan itu Tapi tentu saja harus keikhlasan Yang disertakan Sebab kalau keikhlasan tidak kita sertakan Hanya kemampuan Sering menimbulkan Efek yang tidak baik Menggunakan kesempatan untuk berbuat baik Yang ketiga Orang yang baik Kalau mendapatkan kesempatan itu Dia tidak hanya miliki sendiri Dia bagikan kepada orang lain Agar orang lain juga bisa melakukan perbuatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!